Nah, sekarang kita akan belajar terkait data, informasi, knowledge, dan wisdom. Ini adalah konsep yang dibuat oleh tiga orang ini. Nah, jadi sebuah sistem itu kita bisa bagi menjadi lima. Jadi pertama ada data, ada informasi, ada knowledge, wisdom, dan ada juga yang namanya understanding. Kalau kita lihat petanya di sini, data itu intinya adalah kalau kita lihat misalnya simbol-simbol. Sebenarnya angka, lalu bisa juga gender, bisa juga warna kulit, misalnya warna mata, itu juga data. Nah, kalau kita mengerti relasinya, mengerti itu adalah appreciation of why. Nah, kita akan mendapatkan sebuah informasi. Kalau kita mengerti relasinya bahwa si Anna matanya coklat, si Bayu matanya hitam, warna matanya lah ya, warna pupil aja. Nah, itu akan menjadi sebuah informasi. Nah, jadi informasi itu sudah diproses, menjadi lebih useful gitu ya. Jadi dia provide answers to who, what, where, dan when gitu. Jadi sudah lebih lengkap informasinya. Itulah kenapa namanya informasi ya. Udah bukan data lagi, tapi sudah merupakan informasi. Lalu dari informasi ke knowledge, yang kita perlu ketahui adalah di sini, pattern gitu ya. Jadi, kita pernah belajar ya pattern recognition. Kalau kita bisa lihat patternnya, itu akan menjadi knowledge gitu. Ya, application of data and information yang dia akan menjawab how gitu ya. Bagaimana. Dan kalau kita mau naik lagi ke wisdom, yang kita perlu mengerti adalah prinsipnya gitu ya. Jadi wisdom itu adalah evaluated understanding gitu. Jadi, dievaluasi semuanya. Nah, semuanya ini adalah kenaikan fungsi dari understanding dan connectedness gitu. Jadi, selain kita semakin mengerti, kita juga semakin tahu bagaimana satu data berhubungan dengan data lain. Bagaimana sebuah informasi berhubungan dengan informasi lain. Lalu knowledge, dan akhirnya jadi wisdom. Dan saya sendiri lebih suka sebenarnya, kalau misalnya kita sudah memiliki wisdom, kita jadi tahu, karena saya ini scientist gitu ya, scientist dituntut untuk selalu mengambil data gitu ya. Ngambil data, misalnya kayak data arus, data pasang surut gitu kan, data kedalaman. Nah, bagaimana kita tahu untuk mengambil data yang mana nih ya, yang kita pengen ambil gitu ya, seluruh Indonesia gitu kan. Gak mungkin seluruh Indonesia kita ambil datanya. Kalau kita mau ke lapangan, mungkin, oh, kita ngambil katakan di utara Jawa aja, karena utara Jawa itu ada gini-gini-gini. Atau kita pengen ke Halmahera, karena di Halmahera ada ini-ini-ini. Itu datangnya dari wisdom. Jadi, wisdom ini sendiri kalau buat saya, bisa membantu kita untuk mengetahui data apa yang kita mau ambil lagi gitu. Dibanding kita gak mau data yang udah ada, terus kita ambil lagi. Itu akan terjadi duplikasi. Nah, jadi kita ulang lagi, kalau data itu intinya adalah fakta atau statement, tapi belum ada relasinya gitu. Jadi, misalnya hari ini hujan. Kalau informasi, dia sudah ke relationship gitu ya. Sudah ada sebab akibatnya lah kira-kira. Jadi, temperatur ini tiba-tiba turun jadi turun 15 degrees gitu ya. 15 degrees ini besar sekali ya buat kita. Mungkin ini Fahrenheit sebenarnya. Dan akhirnya dia hujan gitu. Jadi, oh, saat temperaturnya berkurang, ini hujan nih. Dan Bandung lagi hujan terus ya. Setiap hari, hampir setiap hari hujan. Lalu, knowledge itu adalah pattern gitu ya. Yang dia itu saling menghubungkan dan dia akan generally provide atau memberikan kita sebuah level of predictability gitu ya. Dan kira-kira kita bisa nembak gitu. Wah, bakal hujan kalau misalnya gini nih. Jadi, kalau misalnya humidity-nya tinggi gitu ya, kelembabannya tinggi, tapi temperaturnya tiba-tiba turun, maka kita atmosfer nggak bakal bisa menahan kelembaban tersebut gitu ya. Jadi, lembab banget gitu ya, tapi temperaturnya turun gitu kan. Akan terlalu berat gitu kan. Maka dia akan hujan. Nah, itu hujan jadi knowledge gitu. Knowledge ini yang kira-kira dibutuhkan untuk seseorang tuh lulus S1 gitu ya. Dia punya knowledge. Dia tahu bahwa, oh, patternnya kira-kira segini. Kalian tahu sebab akibat, kalian bisa baca data, kalian bisa menyajikan informasi dari data tersebut, lalu Anda bisa interpretasi gitu, bahwa artinya adalah ini, 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 ini. Nah, wisdom itu lebih tinggi lagi. Kalau wisdom itu, dia sudah ke prinsip-prinsip yang fundamental gitu ya. Nah, ini sampai jadi wisdom itu adalah sampai kalau hal tersebut bisa dibutuhkan, contohnya ya, seperti itu. Dan dia itu harus sesuatu yang sistemik gitu. Jadi, knowledge, 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 dan akhirnya Anda akan punya wisdom. Jadi, hujan ya, hujan ya karena hujan gitu ya, it rains because it rains. Nah, dan hujan itu harus intinya gitu ya, polanya gitu ya, atau petanya, hujan itu terjadi atas hubungan antara hujannya sendiri, evaporasi gitu kan, lalu arus-arus di udara, temperatur, gradients, jadi apa sih gradien tuh, ya gradien ya bahasa Indonesia, gradien temperatur, perubahan, dan akhirnya hujan lagi gitu ya. Jadi, hubungannya kalau misalnya di knowledge itu, jika ini, maka ini gitu ya, karena kita ngomongin how. Tapi kalau wisdom, kalian sudah tahu kira-kira apa saja yang akan nyambung ke sebuah peristiwa hujan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau lebih praktikal lagi gitu ya, gampangnya kalau misalnya data itu adalah data yang apa ya, kepecah-pecah ya, jadi ada umur-umur dari sebuah perusahaan punya umur-umur karyawannya, lalu punya nama-namanya, itu data, karena mereka terpisah. Menjadi informasi ketika mereka saling berhubungan, Ben umurnya 25, Ana umurnya 29, dan lain-lain sebagainya. Jadi knowledge, ketika kita sudah tahu gitu ya, oke, ini adalah informasinya, sekarang kita bisa mengkoneksikan hal-hal tersebut terhadap knowledge lain gitu. Nanti kita akan bahas lagi, yaitu di sini gitu ya. Contohnya, kita pengen lihat sebuah survei gitu ya, bahwa kita sudah punya data ini, data dari kita, lalu kita hubungkan dengan data lain nih, data sekunder gitu ya. Kita baca ya, bahwa young people have still a lot to learn gitu ya. Mereka inexperienced, dan masih bisa banget buat belajar. Dan 35 tahun itu dianggap masih muda gitu ya. Ada statement seperti itu. Nah, tapi kalau orang-orang yang lebih senior, dia itu sudah punya a lot of knowledge gitu ya, dia sudah punya experience, dan kalau misalnya orang-orang yang lebih dewasa sekarang, dia itu pengennya retire early gitu. Jadi, kita bisa lihat bahwa retirement age-nya itu 60, tapi beberapa employee pengen retire at 55. Contohnya seperti itu misalnya ya. Agak beda ya, mungkin kalau di Indonesia kita pengennya, jangan pensiun-pensiun lah gitu, walaupun makin kesini orang-orang cita-citanya pensiun dini gitu ya. Saya sendiri sih, enggak deh. Ya, kalau bisa semakin tua, masih tetap kerja gitu ya, masih tetap berguna, saya sih senang. But anyway gitu ya, nah sekarang kita create the wisdom gitu ya, kita udah tahu gitu ya, bahwa ada knowledge seperti ini, wisdomnya adalah, oke, berarti Ben anak kayak gitu itu masih muda nih, dan dia bisa prospek gitu ya, untuk menjadi pemimpin di perusahaan kita gitu ya. Tapi ada kemungkinan mereka bakal pengen ngambil degree gitu ya, di universitas lain, jadi kita harus kasih dia entah promosi gitu ya, atau sesuatu yang akan encourage mereka untuk tetap di perusahaan ini. Lalu, kita tahu bahwa kalau Rose, dia bakal retire tahun ini gitu ya, jadi mendingan kita train beberapa orang, agar dia bisa punya pengalaman dan kapabilitas pekerjaan yang Rose punya gitu ya, itu antara si Ben, Ana, Casey, atau Mark gitu ya. Nah, lalu si Jack ini 51 tahun, nah mungkin kita perlu siap-siap juga gitu ya, jangan-jangan dia pengen retire lebih muda gitu kan. Nah, artinya kita akan kehilangan satu atau dua employee dalam empat tahun ke depan. Nah, kira-kira orang-orang yang kita punya di perusahaan itu masih cukup nggak sih? Kita perlu hire orang lain nggak sih? Jadi, kira-kira seperti itu, dari data menjadi sebuah wisdom. Nanti kan jadi saat kita ngambil orang akan ada data lagi gitu ya, akan ada data nama lagi, data umur lagi, dan ini akan jadi sebuah cycle. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi, data ke informasi itu adalah relationship gitu ya, hubungan antara satu data dengan data lainnya seperti apa. Informasi ke knowledge kita melihat pattern, dan knowledge ke wisdom kita akan melihat prinsip. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu ini ada sebuah video gitu ya. Saya coba lihat, saya bisa mainkan atau tidak. Dan mudah-mudahan saya juga bisa share sound. Oke. Saya rasa bagaimana caranya balikin. Nah, ini dia. Mudah-mudahan muka saya nggak terlalu nutupin. Selamat menikmati. 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 di sesi selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.